MAHI Diduga melakukan aksi pencabulan oleh bocah berusia 6 tahun di dalam sebuah masjid, seorang mahasiswa asal Sumatera Utara berhasil diamankan setelah menjadi bulan-bulanan warga. MAHI merupakan mahasiswa asal Padang Lawas Sumatera Utara, yang diketahui baru tiga hari berada di Pekanbaru untuk mengunjungi kerabatnya, melakukan aksi bejat di dalam masjid yang berada di Jalan Dagang, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. MAHI yang awalnya menunggu di masjid dan melihat bocah yang berusia 6 tahun lewat di jalan samping masjid, lalu pelaku memanggil korban dan membawa masuk ke dalam masjid dan melakukan aksi pencabulannya di Sakria. Usai melakukan aksinya, pelaku kemudian menyuruh korban pulang ke rumah, sehingga korban menceritakan yang dialami kepada orang tuanya. Ketua RW 03 Kelurahan Kampung Tengah, Yubendris, menjelaskan, pada saat dirinya berada di gedung lantai 2 MDA, ia mendengar keributan di bawah yang ternyata ada dugaan pencabulan, dan ramai warga berdatangan sehingga kondisi sudah tidak kondisif lagi. Jadi kemarin kebetulan saya lagi di atas dantai 2, kemudian terdengar suara gaduh di bawah, pas di depan pintu masjid itu, kalau suara gaduh kan muncul kita, karena saya di sini juga ke RW, jadi saya tanyalah apa yang terjadi. Jadi ada nenek dari korban, saya tanya kenapa ini selana cucu saya dibuka. MH digiring ke dalam gedung hingga menunggu aparat kepolisian. Atas aksinya ini, pelaku kemudian diamankan ke Polsek Sukajadi untuk penyelidikan lebih lanjut. Riko Krismon, CKP, melaporkan.